Kita kembali ke Jakarta, pemirsa pameran unik yang menampilkan karya seni suku asli Selat Torres Australia sedang berlangsung di Museum Macan Jakarta. Karya seni ini mengangkat isu lingkungan hidup dan konservasi laut. Pameran karya seni unik yang dirangkai oleh kelompok seniman Selat Torres Europe Arts dari Australia pekan ini berlangsung di Museum Macan Jakarta. Bertajuk Ghost Nets Awakening the Drifting Giants, karya seni ini menampilkan 18 macam wujud hewan laut yang terbuat dari limpa pukat ikat atau jaring hantu dengan menggunakan teknik tenun tangan khas Selat Torres. Terinspirasi dari lautan yang menghubungkan antara Australia dan Indonesia, pameran ini menampilkan seni kontemporer penduduk Selat Torres. Termasuk eksplorasi berbagai tantangan laut seperti pengurangan sampah plastik. Terima kasih telah menerima kasih telah menerima kasih telah menerima kasih. Jadi kita bisa memiliki resursasi untuk generasi yang muda dan generasi Anda jika mereka ingin datang ke tempat kita. Jadi kita bisa mengajari tradisi kita untuk menemukan kepada anak-anak Anda. Selain menggelar pameran, sejumlah pelajar juga diundang oleh Kedutaan Besar Australia untuk ikut serta dalam workshop dalam proyek seni yang unik ini. Menalar, menalar memikir sesuatu kreativitas yang saya dapat lakukan dengan benang-benang, tali-tali seperti ini. Saya juga bisa dapat pengalaman lewat sini, jadi saya bisa praktekkan lebih dalam lagi di rumah. Ada kesulitan gak mungkin? Kesulitannya mungkin pas nyari idenya, nyari idenya itu saja. Ini jadi saya buat ikan pari-pari, modelnya jadi ini ada kerudungnya, terus ada ikatan tali juga yang menjerat. Karena tadi sesuai dari video tadi ada pesan-pesan, jadi kayak tali pari-pari itu, eh ikan pari-pari itu banyak sekali tali yang menjerat di tubuh ikan pari-pari tersebut. Ghost Nets Awakening the Drifting Giants didukung oleh Kuantas Airways dan akan dipamerkan di Museum Macan hingga 4 Juni dan selanjutnya akan dibawa ke Bali. Dari Jakarta, Disti Arifa, Wil dan Ainews melaporkan.